Seorang TKW asal Garut, Siti, merupakan korban pertama yang dibunuh Wawon CS. Polisi menduga ada motif pembunuhan selain ekonomi, karena anak dan keluarga jadi korban. Polisi mengungkap 9 korban pembunuhan berantai di Bekasi, Cianjur yang dilakukan oleh tersangka Wawon CS. Menurut polisi, 6 dari korban pembunuhan tersebut masih keluarga tersangka, sementara 2 lainnya adalah mantan TKW. Korban pertama adalah mantan TKW bernama Siti, ia didorong ke laut oleh Noneng yang merupakan mertua Wawon. Jasad korban dimakamkan di Garut, korban kedua adalah Farida, ia dibunuh oleh tersangka Wawon dan dikubur di dekat rumah tersangka di Cianjur. Korban ketiga adalah Noneng, ia dibunuh oleh Duloh setelah diantarkan oleh Wawon. Sementara korban keempat adalah Wiwin, yang merupakan anak Noneng. Kedua korban dibunuh dalam hari dan dikubur di lobang yang sama. Korban kelima istri Wawon bernama Halimah, ia dibunuh oleh Duloh dan jasad korban diantarkan ke keluarganya di Bandung Barat. Tersangka menyebut korban meninggal karena sakit. Setelah Halimah meninggal, Wawon kemudian menikah dengan Aimay Munah yang merupakan anak kandung Halimah. Dari pernikahannya ini memiliki dua anak yakni Bayu dan Neng Ayu. Bayu yang merupakan anak Wawon menjadi korban ke enam. Bayu dibunuh oleh Duloh dan dikuburkan di samping rumah Duloh. Sementara korban ke tujuh hingga ke sembilan adalah Aimay Munah, Ridwan Abdul Ajis, dan Rizwandi. Korban diracun di rumah kontrakan di kawasan Bekasi, Jawa Barat oleh tersangka Duloh. Dari lima orang yang diracun, dua diantaranya selamat yakni Dede Solehuddin dan Neng Ayu. Namun belakangan, Dede Solehuddin ditetapkan menjadi tersangka bersama Wawon dan Duloh. Dede ikut minum racun untuk meyakinkan para korban lain. Dari pengakuan tersangka, mereka menipu korban dengan janji bisa meningkatkan kekayaan dengan menggandakan uang. Menurut polisi, para tersangka meraup kurang lebih satu miliar rupiah dari para korban. Polisi terus menyelidiki pembunuhan berantai ini termasuk mendalami adanya motif lain selain ekonomi. Kemudian terkait dengan dana-dana, kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka, mungkin kurang lebih satu miliar rupiah. Itu masih kita dalami lagi, jadi belum tuntas. Ini masih kita dalami kan, ini kan baru dua hari yang lalu. Baru dua hari yang lalu kita akan dalami. Jadi penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Dari ketemu fakta ini, kita dalami lagi, ketemu fakta ini kita dalami lagi. Sehingga bisa, apakah ada kemungkinan tersangka yang lain ataupun korban yang lain, kita akan tuntaskan semua itu termasuk dengan motif. Dan secara preemptif tentunya ini bisa memberikan waspadan pada masyarakat, agar tidak mudah terjebak dalam pola-pola kejahatan atau polis operasi yang takutnya tersangkai. Akibat perbuatannya, tiga tersangka dijerat pasal 340, 338, dan 339 kitab undang-undang hukum pidana terkait pembunuhan berencana. Penyidik Polda Metro Jaya juga membuka posko aduan di Cianjur, Jawa Barat untuk menjaring terduga korban penipuan atau bahkan pembunuhan wawon CS yang lain. Tim Liputan AI News melaporkan.